kelarin set find dan juga untuk monster dari kaptais 1 sampai kaptais 18 plus beauty impossible dan juga untuk exodus untuk event itu makan waktu banget mungkin bisa sampai dua jaman kali ya saya tadi siang Google sempat coba keliling semuanya dan sejaman lebih jadi ya ini mungkin sedikit tips aja untuk kalian yang mungkin malas untuk keliling semua map jadi ada berapa meg yang yang menurut gua cukup worth it untuk kalian muter-muternya dulu jadi yang pertama yang sangat gue sarankan adalah untuk map pertama dulu kenapa map di pertama disitu kalian akan dapat banyak sekali bahan untuk naikin rank gearcraft kalian karena disini kamu bisa dapat banyak sekali bahan-bahan contoh kayu ya jadi di map pertama ini kalian bisa kalian buka kalian bisa dapetin bahan-bahan yang basic disini basic find enggak usah enggak apa-apa tapi yang penting seretnya iron fit letter fabric hardwood kenapa ini penting karena kalian bisa pakai ini untuk nyari kubah warna hijau kesehatan crafting dan meningkatkan SP gearcraft kalian dan juga untuk alchemy kalian ini sangat-sangat lumayan ya kan bisa kita coba keliling map serta aja finding nggak terlalu penting tapi serta paling penting sama untuk lari monsternya goldnya lumayan dan kalian bisa dapetin bahan atau item untuk event Gray ke bisa silsinya juga tadi umur habis ya Nah kalau misalkan silbek bisa dapetin juga jadi boleh juga sih boleh juga meskipun memang enggak se-worth titik yang di story pack 2 sama tujuh tapi seenggaknya kalian bisa gunakan bahan-bahan itu untuk ngecrafting ekipan warna ijo ntar gua bakal selalu kenapa pentingnya kalian ngecrafting warna ijo game map yang kedua map yang kedua nih worth it banget ya naut banget karena bisa dapetin banyak sekali bahan material untuk krafting gear nih Iron hardwood ya jauh juga untuk nge-share eh nge-share lagi nge-stealing nunggu enggak Tuhan apa mereka enggak segera kini lucu aja nih ingat ya kasi-stealing sini tapi menurut gue yang boleh cuma dia ini diajak sama si vampire yang bawah nih nggak gunanya jadi ini map 1 dan map 2 tuh khusus untuk bahan basicnya ini jadi silahkan kalian muter-muter juga di sini dan juga untuk stealing lalu map terakhir yang worth it banget itu adalah di tujuh sama ya untuk di kotanya juga bakal ngasih kalian cukup banyak sini dan paling penting adalah untuk chopper dan juga gold kalian butuh kedua ini untuk crafting SR kalau misalkan lihat di sini kalian butuh stealing gold gauntlet dari chopper ya ya ini ya di chopper kan butuhnya chopper untuk bikin breast ingot kalau kalian pengen bikin UR UR itu sebenarnya butuh banget ya nama ini ancient crystal ini dapat dari mana bisa dari gacha bisa dari toko juga akan tukarkan gitu ya harusnya ACM aja ntar ACM ini ya platinum butuhnya adalah 10 gold ingot kalian butuh banyak sekali di situ silahkan kalian muter-muter map terus di battle juga jangan lupa ya untuk hajar monster penting banget ini tuh jadi kalau misalnya kalian enggak mau muter semua map seenggaknya cer 12 sama 78 juga worth it kalau misalkan kelapa juga sebenarnya cukup worth sih untuk cari bahannya gua nggak tahu kenapa dia nggak nggak nongol di sini ya tetapi dapat di sini dapat juga kok di sini ya nggak nongol sih enggak tahu kenapa tapi kalian juga bisa dapetin gold dan juga untuk choppernya di sini lalu jangan lupa juga untuk kelarin beauty impossible sekarang lagi enak karena per monster tuh bisa dapat sekitaran 10.000 lebih untuk golf ini kalau lawan 9 kali berarti sekitar 90-100 ribu terus jangan lupa untuk kelarin juga Exodus karena Exodus juga bakal ngasih kalian banyak sekali item to exchange untuk event sementara harus kalian kerjakan sisanya boleh kalian skip tapi kalau bisa kalian punya waktu gue tetap sarankan kalian untuk masuk karena kan bakal dapat banyak sekali bahan di situ bahan penting kalian buka collection di sini ada yang namanya collection buff jadi kalau si mbaknya buff-buff yang kalian dapatkan ketika kalian membuka semua collection entah tuh gear kostum karakter resep ability skill alchemist segala macam tapi yang paling penting menurut gua adalah sih gear karena gear bakal nambah banyak sekali kan bisa lihat ada grade nya ini ya basic ini high quality exceptional dan juga terakhir dan legendary ini bisa kalian buat jadi contohnya contoh gua masih kurang yang ini berseret itu bisa buat aja Nah itu pentingnya Kenapa kita butuh sekali bahan basic dari capture 1 dan 2 karena kita bisa bikin banyak barang disitu untuk nyari buff collection ini ya gue buat 10 aja kita coba buat tuh dapat semua dan itu bener-bener akan membuat demikian meningkat banget nah ini ini sebabnya kenapa kalian harus coba untuk lihat di sini apa yang kurang membesarkan the full sama halnya juga dengan untuk yang rare juga kayak coba bisa coba isi contoh gua belum buat yang naik ring ini ini belum buat naik Rob naik presiden juga belum ya gua nggak bilang SR itu jelek jujur aja jujurnya kalian kalian bisa nge-skip SR kalau kalian punya ekipan biru yang legendary nah ekipan legendir ini dia 11-12 kayak you are you are in basic ya biar basic bukan you are yang legendary ya kalau kebawah you are juga ada legendirinya itu ini yang biasa yang basic ini yang legendary nya kelihat basicnya 15 attack sama critical damage 20% kalau kita coba lihat yang legendary kalau nggak salah hampir-hampir sama deh ini ya nah ya kan hampir sama tapi memang dia random sini tapi sehingga eteknya sama itu jadi banyak yang komplain kalau you are semua tuh nggak terlalu worth it untuk saat ini jadi mungkin akan di revamp atau mungkin akan dibagusin mungkin ya teknik saya kemungkinan ah gua malah cari yang era kau karena memang leasing itu agak susah carinya kalau skip legendary dan pakai aja basic you are boleh boleh banget tapi pastikan ekipan yang kalian buat itu untuk GPS kalian dulu ya contoh kriwi go atau mungkin lebih bisa pakai kendo itu yang punya GPS yang sering kalian pakai untuk nge-carry semua konten itu gitu ya Nah jadi sebelum kalian aku teka TV you are coba untuk kelari banyak collection buff di sini nih ntar gua bakal fullin semua dulu ya bukan coba buat nih saya warna hijau juga udah full semua ya dan itu kan selihat deh ada set tambahan loh disini ini sebenarnya untuk gacha ekipan atau gacha gear cukup worth it tapi itu mungkin nanti ya nanti aja untuk di live game mungkin saya untuk statusnya gede banget ya jadi langsung nambah 0,25% gede banget disitu dan diklaim saya skips yang lain kecuali story 127 konsernya waktu lagi ya boleh dilapan tapi yang paling penting adalah beauty impossible dan juga untuk Exodus 2 ini ini wajib kalian kerjakan terutama untuk beauty impossible akan dapat gold gratisan yang cukup-cukup lumayan untuk get crafting segala macam beli ability pills ini sangat-sangat lumayan juga dan jangan lupa juga untuk kelarin pet of adventure sekarang Goblin Ruins itu udah selebih worth it kan just pen ap kalian tapi sarang gua ada jangan dulu spend ap tunggu lihat dulu kalau misalkan kalian bener-bener gak butuh ya gak usah menikah farming slime contoh gua sekarang lagi naikin kri krigo tuh sangat-sangat berguna banget ya udah habis kelarin ke-80 gue naikin kri sampai level 80 juga di sini gitu ya untuk sedikit tips aja untuk kalian yang malas motor-motor seenggaknya karena masih dapat bahan tapi memang enggak maksimal satu hal lagi yang menjadi masalah adalah risetnya itu loh risetnya maksimalnya itu per setelah kalian kecil atau clear jadi kalau misalnya Kak katakan akan klik kiri itu jam sembilan malam berarti sembilan malam besok baru dapat atau enggak jam 7 malam karena dia 22 jam di situ ya Nah itu dia dan ini lagi banyak yang komplain juga di diskor di bagian sugestion anda kenapa enggak dibikin risetnya pas server riset aja jadi pas jam 3 pagi waktu Indonesia Barat semuanya kriset semua monster semua share semua fine semua semuanya di riset dan kita bisa langsung masuk aja ketimbang seperti sekarang yang aimarnya itu dimulai ketika kalian kelarin nah ini agak-agak kayak malesin aja kayak kemarin jatuhnya